Pemerintah Arab Saudi memperketat setiap orang yang masuk kota Makkah, baik dari arah Jeddah maupun Madinah. Penjalanan ketat menjegah potensi masuknya warga asing yang hendak berhaji tanpa pisah haji resmi. Lalu bagaimana nasib jemaah kita? Reporter Netrio Pramasah melaporkan dari Arab Saudi. Ya good people, dapat saya laporkan bahwa sebanyak 357 quarter atau sekitar 138 ribu jemaah jenisnya telah memasuki kota Makkah Al-Mukaroma untuk melaksanakan umroh wajib dan juga jemaah yang dari Madinah melalui Masjid Bir Ali telah memasuki kota Madinah. Dan ini sejak Rabu lalu pemerintah Arab Saudi telah memperketat siapapun atau jemaah yang memasuki kota Makkah Al-Mukaroma yaitu sebagai pertanda musim haji telah dimulai. Dan dapat saya laporkan juga bahwa kejadian pada Rabu malam bahwa jemaah haji Indonesia atau warga negara Indonesia 24 jemaah terkena rajia dari pihak imigrasi maupun pihak masyarik Arab Saudi. Mereka telah melakukan mikot di Bir Ali, Madinah kemudian ingin bertolak ke Makkah tapi melalui cekpoin mereka tidak dapat menunjukkan pisah haji dan legalitas yang resmi dari pemerintah Arab Saudi. Berikut kondisi dari ke-24 jemaah Indonesia yang diperiksa oleh kepolisian baik imigrasi maupun dan kementerian haji dan umur Arab Saudi. Semalam kami telah mendapatkan informasi bahwa 22 orang jemaah dinyatakan dewas tidak bersalah karena mereka adalah korban sementara 2 orang koordinatornya dinyatakan bersalah dan akan mendapatkan proses hukum lebih lanjut. Nah pagi ini tim di jam dari jemaah KJRI akan menjemputkan 22 orang tersebut untuk prosesnya lebih lanjut. Berita Saudi saat ini sudah memperketat siapapun yang ingin memasuki kota Makkah karena memasuki musim haji ini sejak Senin lalu. Dan ini ditunjukkan bahwa setiap orang yang ingin memasuki kota Makkah harus memiliki pisah haji dan memiliki stemper resmi dari kementerian haji dan umur Arab Saudi. Apalagi nanti ketika memasuki tanggal 14-15 Juni akan lebih diperketat lagi yaitu jemaah yang ingin memasuki kota Aropah, Mina dan Mujalipah harus menunjukkan kartu nusuk yaitu kartu resmi yang diperkuat oleh pemerintah Saudi sebagai bukti mereka jemaah haji yang telah terregistri dan terdaftar untuk memasuki kota atau area Armuzna. Demikian yang dapat saya informasikan. Kembali ke studio.